Intro 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 Gimene, undernau Gimene Eh, iya, sorry Wah, karangan Wih, Chef rapi banget Mau kemana nih? Mau ngerjain tugas MTK nih cuy Besok dikumpulin Demi apa? Demikian, sekian, terimakasih Serius, Chef? Tugas apaan? Tugasnya enak nih Kita disuruh beli martabak bisa Terus dipotong-potong Wah, enak tuh Boleh, boleh, boleh Baca sendiri nih tugasnya Lagian jaman sekarang tuh Ngapain keluar-keluar capek-capek Bisa lewat online Iya tuh, ide bagus Lagian kita juga lagi mager Yaudah, paksin ya Ya, sekru ini Yah, gagal tubar pesona deh Yang ini nih, gimana? Ya, udah angkat perangkat Nah, tuh dateng Wah, mantep Skoy banget kan? Eh, jangan dulu Kita ikutin dulu langkahnya Yang pertama Tuliskan unsur-unsur lingkaran yang kamu temukan Setelah melakukan langkah-langkah berikut ini Yang pertama Potong martabak pijak dari pinggir hingga titik pusat Yang kedua Potong martabak pijak Bentar, berta-berta Sebelumnya titik pusat itu apa ya? Titik pusat itu titik tengah Jakarta pusat aja ada di tengah Berarti titik pusat itu titik tengah Terus kenapa jawa tengah bukan jawa pusat? Udah, udah, udah Dari pada pusing Tugas kita ada dua nih Yang satunya Nyari sejarah pi Loh, kok dibawa pulang? Halo sahabat Edukasi Lapar Lihat martabak tadi ya? Sama saya juga Aduh Itu martabak kalo dipotong-potong Enak sekali Ada kecoklatnya Ngelumer Aduh Ya tapi martabak itu Bentuknya tadi apa? Lingkaran ya Bentuknya lingkaran Dengan bagus sekali Ketika kita potong-potong-potong Sebenarnya ketika kita potong Dengan sama rata semuanya Itu sebenarnya Kita sedang menerapkan Uncur-uncur dalam lingkaran Untuk mendapatkan Porsi Yang sama besar Nah, apa saja Uncur-uncur lingkaran itu? Kita bisa lihat sahabat edukasi Pernahkah lihat Bahan sepeda Jam dinding Koin Semua kan lingkaran Apalagi jam dinding Ketika jamnya bergerak Semuanya itu sebenarnya mencerminkan Tentang unsur-uncur lingkaran Setiap hari kita sudah melihat itu Tapi kita tidak tahu saja Oh ternyata Itu adalah bagian Yang ada dalam lingkaran Atau bagian unsur-unsur Dari sebuah lingkaran Nah kita lihat Lingkaran itu mempunyai unsur-unsur Yang pertama Lingkaran pasti mempunyai titik pusat Titik pusat ini adalah Sebuah titik Yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran Dimana kalau titik ini Ditarik garisnya Keliling lingkaran Ketepinya Dimana pun ditarik garisnya Ketepi itu Semua garis itu akan sama panjang Nah itulah titik pusatnya berarti Garis yang menghubungkan titik pusat Dengan keliling lingkaran Atau tepi lingkaran itu Disebut dengan jari-jari lingkaran Makanya kalau teman-teman Atau sahabat edukasi Melihat roda sepeda Orang-orang biasa mengatakan itu Dengan jari-jari sepeda Jari-jari ban Nah itu karena Ban itu berbentuk lingkaran Dan Yang menghubungkan pusat Dengan keliling itu Adalah jari-jari Unsur selanjutnya adalah Apa yang kita sebut dengan diameter Diameter adalah garis lurus Yang memotong lingkaran Menjadi dua bagian sama besar Jadi Memotong Jadi kalau ada martabak Kita bagi di tengah Dengan garis lurus Melalui titik pusat lingkaran Itu disebut dengan diameter Itulah Dan yang berikutnya adalah Coba sahabat edukasi lihat Potongan berikut ini Sisi lengkung Pada lingkaran Yang dibatasi Oleh dua titik Pada lingkaran tersebut Disebut dengan busur Lebih gampang Cara mengingat busur Adalah busur ini Ya bentuknya Seperti busur panah Yang sering kita lihat itu Nah itu disebut busur Daerah dalam lingkaran Yang dibatasi oleh Dua jari-jari Dan sebuah busur Itu disebut dengan Juring Jadi Dua Busur Dua jari-jari Nah ini disebut dengan Juring Kemudian Kalau tadi kita sudah mengetahui Apa itu busur Kemudian Unsur selanjutnya Yaitu Tali busur Nah Tali busur itu adalah Ruas garis Yang menghubungkan Dua titik Pada keliling lingkaran Jadi tadi kan busurnya kan begini nih Set Nah Dari ini Titik ini Ke titik yang disini Set Ketika ditarik itulah busur Makanya Cara mengingat busur dan tali busur itu adalah Tanamkan saja di kepala kita Seperti busur Panah Ini Tali busur Ini Busur Begitu Kemudian Daerah dalam lingkaran Yang lain adalah Daerah dalam lingkaran yang dibatasi Oleh Tali busur Dan busur Ini busur Ini tali busur Nah daerah yang dibatasi oleh kedua ini Ini disebut dengan Tembereng Tembereng Kalau Tembem Itu pipi Ini tembereng Ini tembereng Ini ada di dalam lingkaran Nah berikutnya Selain unsur-unsur lingkaran Ada yang tidak kalah penting Untuk dipelajari Yaitu sesuatu Yang namanya Pi Pi Lambangnya Seperti yang terlihat Nah Pi Itu memiliki Simbol khusus Seperti yang pada gambar itu Ya Itu huruf Yunani Ya dibacanya Pi memang Dia itu Pi Nah Beberapa orang zaman dulu itu Menggunakan Bilangan 3 Sebagai bilangan Pi Bilangan itu sebenarnya Jauh dari keakuratan Namun Bilangan itu mudah Untuk digunakan Dalam perhitungan Jadi dulu Zaman dulu itu Orang tahu Pi itu sama dengan 3 Nah tapi ini agak jauh dari akurat ya Belakangan orang tidak lagi memakai itu Orang Babylonia Menggunakan bilangan yang hampir akurat Yaitu 3 plus 1 per 8 Jadi Nilai dari Pi itu adalah 3 plus 1 per 8 Itu ditemukan oleh orang Babylonia Dari Zaman tidak enak gitu ya Kemudian Orang Mesir kuno 1650 sebelum masehi Menggunakan nilai Pi Yaitu 4 kali 8 per 9 Kali 8 per 9 Nah lalu sekitar 250 sebelum masehi Seorang matematikawan Yunani Terkenal Bernama Arsimedes Menggunakan poligon Sebagai bantuan Untuk menemukan nilai Pi Yaitu 223 Per 71 Dan 22 Per 7 Dan Dari situlah Sampai sekarang Kita kenal Pi itu 22 Per 7 Atau 3,14 Dan seterus Seterusnya Taukah sahabat edukasi Dari manakah Asal Pi itu Asal Pi itu Dari Betul Dari Yunani Kan tadi saya sudah bilang Pi itu dari Yunani Hurufnya Tapi Angka Pi itu Didapat dari Perhatikan lingkaran berikut Pertama Buat lingkaran dengan keliling Dan diameter Sembarang Lingkaran pertama Keliling 4 cm Dan diameter 1,27324 cm Lingkaran kedua Kelilingnya 15 cm Diameternya itu ternyata 4,774648 cm Kemudian lingkaran ketiga Kita buat kelilingnya 9 cm Dan diameternya itu 2,864789 Nah Dari semuanya ini Kemudian kita membagi masing-masing Keliling lingkaran Dengan diameternya Jadi kita ambil Perbandingan keliling lingkaran Dengan diameter Lingkaran pertama Hasilnya adalah 3,141591 Lingkaran kedua hasilnya 3,140387 Lingkaran ketiga hasilnya 3,141593 Dari ketiga lingkaran tersebut Didapat bahwa Hasil bagi antara Keliling lingkaran Dan diameternya Selalu konstan atau tetap Jika dibulatkan menjadi 3,14 Nah dari situlah P itu berasal Angka P berasal Dari perbandingan keliling Dibanding diameter Bukan hanya dari Yunani Seperti yang tadi Nah sahabat edukasi Itulah tadi Unsur-unsur dari lingkaran Ada jari-jari Ada titik pusat Ada keliling lingkaran Ada tembereng Ada tali busur Ada busur Ada juring Ada pi Dan sejarah pi Dan luar biasa semuanya Akhirnya kita tahu Tentang unsur lingkaran Ternyata lingkaran Tidak sesederhana itu Tidak hanya Bulat-bulat seperti itu Tapi ternyata Banyak hal yang bisa kita pelajari Dari situ Hal-hal yang sederhana dalam hidup Terkadang memang Banyak pelajaran yang bisa diambil Oleh karena itu Jangan pernah meremehkan Apapun yang ada dalam hidup kita Karena semua hal Yang mungkin remeh Di hadapan kita Itu mengandung banyak pelajaran Di dalam hidup kita Oleh karena itu Tetap belajar matematika Tetap Semangat Untuk memperbaiki diri Dan Mantul Manfaat Betul Tidak 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 Terima kasih.